Tengah mewabahnya demam budidaya aglonema bagi ibu rumah tangga membuat aksi maling bunga keladi tersebut semakin marah. Di Kabupaten Sarolangun, Greenhouse atau rumah kacau milik SD Negeri 64 Sarolangun di Bobol, Malik. Sebanyak 20 pot bunga aglonema senilai 2 juta rupiah raib di Gondol, Malik. Greenhouse atau rumah kacau yang menjadi tempat budidaya tanaman di sekolah dasar Negeri 64 Sarolangun menjadi sasaran Malik. Puluhan pot bunga jenis aglonema di sekolah yang berado di Kelurahan Sukasari tersebut raib di Gondol, Malik. Suyanti selaku guru dan pengurus Greenhouse mengatakan kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan kondisi saat sekolah tidak ada penjagoan. Malik melakukan aksinya dengan cara merobek dinding Greenhouse yang hanya terbuat dari jaring plastik. Dari kejadian tersebut sebanyak kurang lebih 20 pot dan bunga jenis aglonema dan antorium raib di Gondol, Malik. Padahal puluhan bunga tersebut rencananya akan dijual untuk biaya pembangunan musola sekolah. Kerugian ditaksir mencapai 2 juta rupiah. Diketahui bunga yang tengah populer di Sarolangun saat ikau memiliki nilai jual antara 100 hingga 500 ribu rupiah. Atas gansu sikok, pihak sekolah telah melapor ke polisi. Kalau bunga-bunga yang aglonema ini pot-pot yang kecil-kecil yang baru-baru ini lebih dari 10 pot. Kemudian ada yang besar-besar yang potnya bunga antorium sama bunga pisang itu sekitar 2 pot. 20? Ya. Berapa kisaran perugian lagi? Kisarannya kurang lebih hampir 2 jutaan. 2 jutaan. Selamat terjadi, JEP TV Ngabari. Terima kasih.